Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, pada 31 Januari akan ada fenomena alam yang sangat jarang terjadi, yaitu Super Blood Moon. Kepala BMKG Stasiun Jambi, Nuragesti, mengatakan, Super Blood Moon merupakan kombinasi dari tiga fenomena, yaitu Blue Moon, Super Moon, dan Total Lunar Eclipse. Nuragesti menambahkan, fenomena langka ini berlangsung setelah matahari terbenam pada pukul 17.49 WIB hingga 23.09 WIB, dengan puncak fenomena pada 20.29 WIB. Untuk wilayah Indonesia dapat dilihat dengan mata telanjang. Iya, kejadiannya itu gerhana bulan itu akan mulai di wilayah Indonesia Barat itu pada jam 17.49 WIB, kemudian akan berakhir pada jam 23.09 WIB. Itu gerhananya, itu tapi kan gerhana bayangan bulan itu mulai tertutup gitu kan, berjalan gitu. Terus sampai berakhir keluar lagi, sampai bulannya muncul lagi, tidak terjadi gerhana, memang cukup lama. Tetapi, gerhana bulan totalnya ketika bayangan bumi ini menutupi gitu ya, bulan itu mulai pada jam 19.51 WIB, kemudian gerhana sebagian, oh maksud saya, gerhana total mulai ya. Itu jam 19.51, puncaknya pada jam 20.29, dan berakhir 21.08. Untuk diketahui, kejadian langkah ini diprediksi akan terjadi kembali dalam kurun waktu 100 tahun mendatang. Dampak dari fenomena langkah ini, yakni akan meningkatnya pasang air laut yang berpotensi pada tingginya gelombang yang akan mencapai 1.5 meter. Untuk hitung masyarakat Tanjung Jambung Timur dan Barat yang berada pada wilayah terendah Provinsi Jambi, diharapkan selada terhadap dampak superblood moon diantaranya akan ada potensi cuaca buruk dan angin kencang.